Assalamualaikum guys Kembali lagi di channel Pual Kitchen disini Guys, hari ini Mama Anies ada beberapa item bahan makanan Yang ada di kulkas yang mau Mama Anies jadi bahan masakan ya guys Untuk hari ini di dalam kulkas itu ada ikan kakak Ada ayam, ada kelapa, ada tempe, dan kentang Nah disini Mama Anies ikan kakaknya ada dua guys Ada dua ikan kakak disini guys Kakak merah ya guys Ini kakak merah Ada dua baju Kemudian ada ikan gembung Ikan gembung Dan ada ayam Ini guys ada ayam Yang rencana Mama Anies mau nge-vlog untuk menunjukkan nama kalian guys Cara membuat masakan yang ada di kulkas menjadi suatu makanan yang bisa dimakan untuk malam hari, siang hari, atau pagi hari ya guys Untuk ikan kakaknya guys Nanti Mama Anies ini masak bule ikan kakak Jadi ikan kakaknya ini nanti kita potong-potong kemudian kita bule ya guys Nah untuk ikan gembungnya ini akan kita sambal ladu Sambal, ikan gembung Ditambah dengan tempe guys Ini ada tempe nanti Mama Anies campur dengan ikan gembungnya Jadi mereka satu paket nanti Sambal, ikan gembung, sama tempe Nanti ini satu plok ya guys Nggak bisa Mama Anies buat tiga masakan dalam satu plok Nanti Mama Anies bisa-bisa sambal, ikan gembung, sama tempe Dan gitu gulai ikan kakak Ini gulai ikan kakak nanti ini Mama Anies nanti pisah-pisah vlognya ya Karena nggak bisa langsung sekali vlog Ini gulai ikan kakak Ikan kakaknya besar guys Nanti kita bisa gulai Kemudian sama semur Semur ayam Ini ayamnya nanti kita semur Kita potong-potong dan kita semur Kita campur dengan kentang ya guys Mama Anies punya kentang Jadi paduannya nanti semur ayam kentang Satu vlog ini nanti Semur ayam kentangnya nanti satu vlog Setelah ayamnya nanti kita potong-potong Kita buat nanti jadi menu semur ayam kentang Ini satu vlog nanti Mama Anies buat Kemudian tempenya tadi untuk Sambalado Kemudian Ini guna kelapa Kelapa ada nanti kita gunakan untuk Gulai ikan kakak nanti Gulai ikan kakak Kelapa yang paling besar untuk gulai ikan kakak Kemudian yang kecil ini kita pergunakan untuk Nanti semur Semur ayamnya yang pakai kentang Nah guys disini nanti Mama Anies kasih tau ya guys Cara kita membuat santan sendiri Jadi santan itu kita buat dari kelapa yang kita beli Ini tahan lama kelapanya guys Jadi misalnya kita hari minggu membeli kelapa Kita taruh di dalam plastik kelapa bulatnya Kemudian kita belah dua Kita masukkan ke freezer Nah ini kapanpun kita mau buat nusantan Buat apapun santannya Kalian bisa gunakan Nah caranya Sebentar Mama Anies tunjukkan caranya Untuk bisa mendapatkan santan Nah nanti ini Si kelapa ini Nanti kita potong-potong Kemudian kita blender Sebentar ya Mama Anies tunjukkan cara membuat santan Dipakai blender Jadi dia tahan lama Masakan kita itu tahan lama Karena santannya santan fresh Dengan kelapa yang Walaupun kelapanya lama Tetapi dia hasilnya tetap Santan kelapa yang fresh Gitu Jadi beda dengan Kesantan yang udah diperas dahulu Dimasukkan ke dalam wadah plastik Baru diterap freezer Itu beda rasanya guys Jabung lebih enak Lebih terasa lemaknya Kalau kita pakai santan kelapa Yang memang butuh betul-betul kelapa bulat Itu yang kita blender Jadi dia dapat Pati dari santan itu Jauh lebih lemak Jauh lebih enak dia rasanya Nah jauh dari Bau-bau Bau-bau-baunya itu Nggak ada gitu loh Kan kita ada kadang Kalau santan yang diperas dulu Baru dimasukkan ke dalam freezer itu Walaupun terkadang Dia dimasak dulu Baru dimasukkan ke freezer Santan ya Mama Anies rasanya kurang Kurang segar gitu Next kita buat Cara buat santannya ya guys Ini Mama Anies praktekkan sebentar ya Guys Ini tadi Kelapanya ya guys Yang Mama Anies bilang Kelapa tadi harus dipotong Seperti ini ya guys Dipotong seperti ini Baru nanti kita blender Kenapa harus dipotong-potong Agar lebih gampang Nanti kita waktu Pemblenderannya Jadi kelapa ini Kalau sudah seperti ini Tipisnya Kita Iris-iris tipis Seperti ini Ketika blendernya Lebih gampang Lebih cepat Dia mendapatkan Salipatinya Jadi ini nanti Kelapa ini Kita blender Nanti Mama Anies kasih tau Bagaimana cara Pemblenderannya ya guys ya Nah Untuk Kentangnya Mama Anies potong Seperti ini nanti ya guys Kentang yang bulat tadi ya Seperti ini Kita potong Untuk nanti Semur Ayam pakai kentang Ini nanti paduannya ya guys Kentang satu Sudah banyak ya guys Ini Mama Anies Gunakan Kentang yang satu besar Yang satu kecil Jadi ini Mama Anies Gunakan dua Ini kentang yang kecilnya Dan ini kentang yang besar Karena di dalam kulkas Mama Anies Ada dua kentang Jadi Mama Anies gunakan dua Untuk pelengkap Dari semur Ayam nanti Jadi semur Ayam pakai kentang ya guys Nah untuk Tempe Yang satu batang Kita potong seperti ini ya guys Jangan tipis-tipi guys Agak sedang ya Agak tebal sedikit ya Nanti ini kita goreng Kemudian kita buat sambal Dengan ikan gembung Sambal ikan gembungnya Ya guys Nanti juga sambal Dengan ini paduannya Sambal ikan gembung Oke Nanti ini satu plok Semur ayam satu plok Gule ikan kakak satu plok Ini nanti gule satu plok Nanti Mama Anies Buat bumbu-bumbunya ya guys Apa-apa bumbunya dulu ya Nah untuk sementara ini guys Mama Anies dulu Ajarin dulu Mendapatkan Santan ini Santan buat Si gule kakak Sama buat si semur ayam ya Sebentar Mama Anies Ajarin bagaimana Cara membuat santannya Ini kemudian kita blender Nanti hasilnya Mama Anies kasih tau ya guys Guys Kelapa yang tadi Kita masukkan ke dalam sini Kita beli air ya Kita beli air Untuk kita blender Ini kita blender Sampai halus ya guys Dua kali pemblenderan Jadi blender Pertama kali kita blender Airnya kita saring Itu santan pertama Kemudian Untuk yang kedua kalinya Kita blender kembali Untuk santan dan encer Nah untuk gule Mama Anies Tidak dibedakan Antara santan encer Sama santan kental ya guys Langsung aja dicampur Antara santan encer Dan santan kental Nanti kita lihat Kayak mana prosesnya ya guys Untuk santan gule Kak ikan kakak Sama Untuk santan Si semur Ayam kentang ya Lanjut Kita lihat ya guys Guys Hasilnya seperti ini Kelihatan kan Santannya dia Lihat Kentang sekali guys Ini santan pertamanya Jadi dia lebih segar Lebih kentang Kalau kita di blender Terkadang kita Males untuk memblendernya Padahal lebih enak Di blender loh guys Daripada kita membeli Yang sudah jadi Santan yang sudah jadi Di pasaran Jauh lebih higienis Lebih safe Lebih aman Kita tahu Airnya Air yang bersih Kita tahu Bagaimana kualitasnya Santan tersebut Jadi mama Anies Sarankan Masak apapun Dengan santan Gunakan Yang kita blender Sendiri lah Jadi kita tahu Keamanan Kualitas dari santan Itu sendiri Kalau seperti ini Kalau seperti ini Santannya guys Mama Anies Insyaallah Mama Anies Jamin Mudah-mudahan Masakan kalian Jauh dari basi Dan gitu pun Ketika masak Dia pun Untuk pecah santan Pun kita Agak kurang ya Ininya Rasanya Lebih jauh Lebih enak guys Nanti kita coba Buktikan ya guys Nah ini untuk Santan pertama ya guys Nanti setelah diperas Nanti mama Anies Tunjukkan kepada kalian Next berikutnya Guys ya Kita lanjutkan Guys ini Untuk yang kedua Blender kedua Jangan banyak-banyak Airnya ya guys Karena kita Hanya membutuhkan 750 ml Air Untuk gulai kakap Aja Dua ekor Gulai kakap Kita butuh 750 ml Nah ini Blender yang pertama Tengok guys Kental guys Ini yang pertama guys Nah ini yang kedua Ini Lebih sedikit Kita buat airnya ya guys Berikut nanti Kita tengok Hasilnya guys Kita blender Untuk yang kedua ya guys Ini yang kedua Untuk menyelengkapi 700 ml Air Untuk gulai kakap Ya guys Ini yang kedua Setelah itu Nanti kita peras Kita campur Kemari Dan ini dibuang ya guys Untuk selanjutnya Kita buat Untuk Semur ayam 400 ml Aja Oke Kita lanjut ya guys Guys Untuk yang kedua Hasilnya Seperti ini Masih kondisinya Tetap masih kental Jadi kita tidak takut Kalau Santannya itu Tidak ada Atau kurang Santannya kurang kental Inilah kelebihan Kalau kita pakai blender Untuk santan pertama Dan kedua Tidak hampir Tidak Nampak Bedanya Yang pertama Dia Masih bisa Dipergunakan lagi Untuk yang kedua Dicampur Dan hasilnya nanti Enak guys Hasil untuk Gulainya Nanti kita lanjut Kita bagaimana Cara menggulai Gulai kakapnya ya guys Nah untuk sementara ini Cara membuat Santannya Sudah mama Anies Kestau ya guys ya Santan pertama Dan santan kedua Nah ini nanti berlaku juga Untuk kita semur ya guys ya Untuk nyemur Semur ayam Nanti berlaku seperti ini Untuk Semur ayam mama Anies Gunakan dia 400 ml Atau 500 ml Airnya Itu kita Gunakan Untuk santan pertama Di blender pertama Seperti ini Nanti hasilnya Kemudian yang kedua Seperti ini Tapi jumlah Airnya aja Yang dibedakan ya guys Pada pemblenderan pertama 300 ml air Kita blenderkan Untuk si Semur ayam Dan yang keduanya Sisanya 200 ml air Atau 250 Karena nanti diperas Dia akan berkurang Oke guys Inilah cara Mama Anies Membuat santan Untuk Kita menggulai Menggunakan santan Jadi kita Lebih praktis Lebih ekonomis Lebih safe Lebih higienis Mudah-mudahan Kalian bisa Menirunya ya guys Bismillah Mudah-mudahan Bisa ya guys Lanjut kita Masa ya guys Kes ini Santan 300 ml Tadi Hasil Pemblenderan Pertama ya guys Untuk Semur Ayam Nanti Semur Ayam Kentang Ini hasilnya guys Makanya Mama Anies Bilang Untuk air yang pertama Karena kita butuhnya 500 ml Kita pergunakan Airnya Untuk yang pertama 300 ml Ini Oke Dan untuk selanjutnya Ini Kadar Airnya sedikit aja Sedikit aja 250 ml Nanti hasilnya guys Akan menjadi 500 ml Untuk Menjadi 500 ml Untuk semur Mama Anies Tidak mempergunakan Banyak Santan ya guys Cukup 500 ml Karena dia nanti Semurnya sejuk Semurnya acep-acep Oke guys Kita lanjut Dan Mama Anies rasa Kalian sudah tahu Bagaimana cara Membuat Santan Menggunakan blender Ya guys Simple Praktis Dan insya Allah Bisa lah ya guys Ditiru ya Mudah-mudahan Bismillah Lanjutnya guys Kita masak Semur Ayam Kentang Sama Gule kakap Plus Nanti sambal Ikan gembong Sama tempe Ya guys Kita mau Buat satu vlog-vlog aja Ya guys Untuk vlog yang ini Mama Anies rasa Sudah cukup ya Untuk Pembuatan Santannya Oke Lanjut guys Lanjut guys Kita masak Guys untuk Ikannya Dibelah ya guys Dibelah dua Seperti ini Ikan gembong Nanti disambar Sama tempe Kemudian Ikan kakapnya Untuk yang sedang Tadi Mama Anies Belah dua Aja langsung guys Ini langsung Belah dua Untuk yang besar Mama Anies Sebelah tiga Kalau pahal Lakan kakapnya Bawa Anies Sebelah tiga Ya guys Jadi untuk ikan kakapnya Ada lima Dan ikan gembongnya Kita belah dua Tadi Dan untuk ayam Semurnya nanti Campur sama Kentang Nanti ini Mama Anies Potong Ini belah enam Jadinya guys Belah tujuh Jadi dapatnya Hasilnya Mama Anies Ini sepuluh guys Segini-segini guys Karena untuk disemur Anak-anak kurang senang Kalau besar-besar Kecil-kecil dia Lebih enak Lebih berasa Oke Ini nanti guys Cara masaknya guys Mama Anies Buat bersambung ya guys Untuk pertama Gule ayam Dan masakannya Terus bersambung Sampai nanti Tiga masakan ini Selesai Part one Part two Part three Nanti ya guys Kalau memang Kalian nanti Memang mau mengikutinya Ikuti nanti Lihat part one Part two Part three Jadi bagian satu Bagian dua Bagian ketiga Itu nanti berlanjut Yang ini 750 ml Untuk gule kakak Yang ini 500 ml Untuk semur nanti Guys Bumbu-bumbunya Kita lanjutkan Next ya guys Berikutnya Kita buat Bumbu-bumbunya dahulu Oke Mari kita ikutin guys Halo guys Lanjut kita ya guys Masakan pertama Kita buat Gule ikan kakak dulu ya guys Ini ikan kakaknya Jangan lupa ikan kakaknya nanti guys Ini Dikasih jeruk ya Jeruk nipis Kalau udah dikasih jeruk nipis Biar hilang amisnya ya guys Dikasih jeruk nipis dulu Baru nanti Bisa kita masak Karena nanti kalau enggak Bau amisnya terasa guys Jadi pakai jeruk nipis itu Menghilangkan amisnya Oke ini ikan kakaknya Kemudian Bumbu-bumbunya Ada cabai keriting Cabai rawit Serai Serai daun jeruk Bawang putih Bawang merah Jahe Kunyit Dan lengkuas ya guys Dan ini untuk Terakhir nanti kita masukkan Cabai rawit hijau Sama daun bawang Batang daun bawang yang di belah dua ya Batang daun bawangnya di belah dua nanti Oke guys Untuk bumbunya Bawang putihnya kita pakai ini lima siung ya guys Lima siung bawang putih Kemudian bawang merahnya kita pakai Lima belas siung Atau sebelas siung juga boleh Sebelas siung kalau yang besar-besar ya guys Kalau yang kecil-kecil Lima belas siung Terus jahenya ini satu jempol setengah Tengok di vlog mama Anies yang kemarin Ada mama Anies kasih tahu bagaimana Cara menentukan satu jempol Atau satu jempol setengah ya guys Untuk lengkuas satu jempol Untuk kunyit Satu jempol Seruas Untuk cabai keritingnya Ini mama Anies gunakan Dia setengah on ya guys Dan untuk cabai rawit merahnya Mama Anies gunakan cuma tiga Dan untuk serai Mama Anies gunakan sebatang Kita belah dua Terus dikeprek ya guys Ini dikeprek Dan ini Daun jeruk Daun jeruk mama Anies gunakan empat Nah untuk daun jeruk Dan serai Serai dikeprek Ini tidak di blender ya guys Tidak di blender Yang di blender itu Dari bawang putih Bawang merah Ini kunyit Jahe Lengkuas Ini semua di blender halus ya guys Di blender halus Kecuali daun jeruk Dan serai Oke Untuk santannya Seperti yang mama Anies tadi bilang 750 aja guys Ini santannya 750 Oke guys Lanjut kita masak ya guys 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 ini ya Untuk bumbu Gule ikan Kakaknya Udah mama Anies potong-potong Untuk di blender Dikasih air ya guys Dikasih air Ini kita blender halus Dikasih air Dan kita blender halus ya guys Oke guys Udah halus Siap kita tumis ya guys Kita tumis setelah di blender ini Lanjut kita tumis ya guys Ikutin ya guys Proses berikutnya Guys Kita lanjut masa ya guys Untuk pertama-tama Kita masukkan minyak ya guys Minyak 2 centong Peres Lihat kok di mama Anies berikutnya Yang kemarin-kemarin Udah ada cara penakaran minyak Untuk mumis Oke Kita digipkan atasnya Kita masukkan bungunya ya guys Dikasih air Yang kita dimasukkan ini Serai Daun jeruk Untuk daun jeruk guys Ini pinggirannya disobek ya Disobek biar dia harumnya Keluar Setiap tepinya ini disobek gini ya Biar harumnya keluar Kita biarkan dulu Sampai bungunya matang Baru nanti kita masukkan ikan kapak megas Setelah itu baru masuk santan Dan terakhirnya baru nanti cabai hijau rawit Sama daun bawang Batangnya doang ya guys Jangan lupa masukkan Garam, gula, roiko ya guys Kalau udah seperti ini Harumnya sudah keluar Dan kondisi Bumbunya sudah seperti ini Biar harumnya Kelihatan ya guys Sudah seperti ini Ini sudah bisa kita masukkan Ikan kakaknya Kita masukkan ikan kapak Yang udah kita kasih jeruk nipis tadi ya guys Ingat posisi api Dikecilkan guys Usahakan Bumbunya terlumurin Bikam ya guys Tuh cantik kali Warnanya cantik kali guys Kelihatan kan Oh keren Harumnya lagi guys Harumnya dari daun jeruknya ya guys Daun jeruknya Dari bumbu yang kita blender tadi Oke guys Kalau udah seperti ini Kita masukkan Santan yang 750 ml tadi guys Ya guys Kita masukkan Untuk mematangkan Si Ikannya tadi Oh keren guys Warnanya guys Oh Keren guys Warnanya guys Warnanya guys Kita biarkan dulu ya guys Sampai ikannya mateng Gak lama ya guys Makan ikan Ikan ini gak terlalu lama matengnya ya Kurang lebih 10-15 menit Udah Mateng Kita biarkan dia Mendidih dulu Jangan lupa Sutelnya Diletakkan seperti ini Oke Pastikan api Jangan terlalu besar Sedang aja apinya ya guys Kita tunggu sampai Mendidih Jangan dibalik-balik ikannya ya guys ya Jangan dibalik-balik ikannya Cukup bagian atas Sama pinggirannya aja Yang diaduknya Jangan ikannya yang diaduk Jadi Hanya kuahnya aja Kuahnya aja Ikannya jangan disorong Jangan diaduk Cuma seperti ini aja Cara kita mengaduknya Biarkan sampai Meresap Santan ke Ikannya Jadi Air yang 750 ml Itu akan berkurang Sampai dia agak Kental sedikit ya guys ya Tapi jangan terlalu Kental kali Karena dia kurang enak Kalau terlalu kental Untuk ukuran Gule ikan Kakap ini Nanti terakhir Setelah nanti Airnya agak Menyusut sedikit-dikit Kita masukkan Baru Daun bawangnya Batang daun bawang Dan sama Cabai rawit Hijau kecil ya Ini untuk sementara ini Kita biarkan seperti ini Sambil sembari Kita pinggirannya Kita aduk ini Supaya tidak Kosong Di bagian pinggirannya Nah Untuk santannya Kita beginikan Biar di bagian atas Yang tidak terendam Bagian ikannya itu Terkena juga Dengan bungunya Biarkan seperti ini Dan jangan lupa Letakkan Sutilnya seperti ini Agar tidak Pecah santan Guys Setelah agak Mengental santannya ini Kita rasa Rasanya dirasain Asinnya bagaimana Manisnya bagaimana Gurinya bagaimana Kalau kurang Dirasain sesuai Dengan lidah Masing-masing ya Sesuai dengan Rasa keinginan Keluarga masing-masing Dirasain dulu Oke Nah Ini kita baru Masukkan Daun bawang Batangnya Sama Cabai rawit kecil Cantiknya guys Oh keren Warnanya cantik Warnanya cantik guys Warnanya cantik banget Kelihatan ya Nah seperti ini Seperti ini guys Kelihatan ya Oh keren Ini biarkan aja Daun bawangnya guys Sama Tadi ya Ini posisi Ikan sudah matang ya guys Jadi Daun bawang ini Batang daun bawang Sama cabai rawit Kecil ini Sebagai Garnis atasnya Dan ini pengenak guys Pengenak rasa Membirikan rasa yang lain Dari Batang daun bawang ini Nah Setelah nanti Daun bawang Dan cabai rawit Kecilnya Layu Atau kita Perhitungan Sudah matang Boleh kita Matikan Apinya Dan siap Kita sajikan ya guys Tidak terlalu lama Kok guys Dari kita Memasukkan Batang daun bawang Sama rawit Kecil ini Untuk tingkat Kematangan Dari ikan Yang kita Masak Gure tadi Oke guys Ikan kakaknya Sudah selesai Rasanya Kita rasa Finishing Trasinya Jangan lupa Dirasa Mantap 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 Oke guys Seperti ini Oke guys Kalau sudah Seperti ini Kondisi Ikan Kakak tadi Sudah matang Kita Kecilkan Apinya Boleh Tematikan Langsung Biar kita Sajikan ya guys Tara Sudah selesai Guys Gule Ikan Kakak Ala Pual Kitchen Guys Ini Hasil Finishingnya Guys Wow Keren Warnanya Kan Guys Rasanya Juga Mantap Kali Mantap Bah Rasanya Mantap Bah Guys Ini Hasil Finishingnya Kenapa Mama Anis Taruh Cabai Rawit Ijau Cabai Kecil Ijau Disini Maksudnya Guys Apabila Nanti Kalian Kurang Pedas Rasanya Di Kuahnya Ini Ini Bisa Dimakan Cabainya Jadi Tidak Perlu Lagi Kita Nambah Cabai Lagi Nambah Sambal Lagi Cukup Makan Ini Sudah Enak Sekali Untuk Ikan Kakak Gule Ikan Kakak Ini Yang Paling Enak Menurut Mama Anis Gule Ikan Kakak Yang Paling Enak Itu Kepalanya Kepala Ikan Kakak Itulah Yang Paling Enak Kalau Mama Anis Tapi Terserah Masing Kalian Ada Yang Suka Buntut Tengah Tapi Kalau Mama Anis Lebih Senang Kepalanya Kepala Ikan Kakak Ini Vlognya Bersambung Jadi Mama Anis Memulai Start Pertama Tadi Mulai Dari Kelapa Mulai Dari Ikannya Itu Nanti Bagian Part One Part Two Part Three Nanti Itu Bersambung Terus Nah Setelah Ini Mama Anis Akan Memasak Semur Ayam Pakai Kentang Ini Yang Seperti Tadi Kan Udah Kita Buat Kan Udah Kita Buat Nagi Bumbunya Mama Anis Vlog Kembali Jadi Nanti Ini Jadi Satu Paket 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 Gule Kakak Kemudian Semur Kentang Ayam Baru Nanti Sambal Ikan Gembung Plus Tempe Aduh Kalau Makan Ini Enak Kali Yang Lemah Ada Yang Manis Ada Yang Sambal Gurih Ada Sedap Kali Mantap Kali Untuk Jamu Tamu Paket Tiga Bacam Masakan Yang Mama Anis Buat Ini Insyaallah Mereka akan Senang Oh guys Maksud Mama Anis Disini Tidak ada Yang lain Cuma Untuk Share Ya guys Share Pengetahuan Pengetahuan Jadi Apa Apa Yang Ilmu Diberikan Nenek Pakam Dulu Kepada Mama Anis Mama Anis Pingin Kali Membuat Vlog Video Agar Bisa Diterapkan Untuk Kalian Semua Untuk Anak Anak Mama Anis Untuk Saudara Saudara Anis Dan Putri Semoga Apa Yang Mama Anis Buat Ini Bisa Membawa Pahala Buat Nenek Pakam Nanti Di Akhirat Untuk Putri Anis Ikutin Vlog Dan Kalian Gak ada Yang Gak Bisa Semua Bisa Karena Mama Anis Memulai Vlog Itu Dari Yang Gampang Mulai Dari Bumbu Bumbunya Sampai Nanti Mulai Kita Sampai Buat Kaleo Daging Kaleo Ayam Kaleo Itu Kita Buat Nanti Agak Agak Rumit Bumbu Bumbunya Tapi Karena Kalian Sudah Tahu Bumbu Dasarnya Insyaallah Gak Susah Untuk Memulai Menerapkannya Semakin Kedepannya Semakin Mama Anis Buat Bermacam Macam Masakan Nanti Semakin Dipergunakan Bumbu Bumbu Dasar Yang Mama Anis Lihat Vlog Rempong Bumbu Dasar Kalian Lihat Vlog Mama Anis Rempong Bumbu Dasar Itu Bumbu Dapur Itu Disitu Kalian Nanti Memulanya Sampai Nanti Kalian Buat Soto Medan Soto Betawi Banyak Mama Anis Yang Buat Lagi Insyaallah Makanya Itu Guys Jangan Lupa Di Subscribe Don't Forget Thank You For Watching Makasih Sudah Mengikuti Mama Anis Makasih Sekali Oke Guys Untuk Gule Ikan Kakak Ini Mama Anis Ucapkan Terima Kasih Banyak For Watching Terima Kasih Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Ya Guys Oke Guys Bye Assalamualaikum Ditunggu Subscribenya Ya Guys Assalamualaikum